Intro Halo semuanya kembali lagi di report case ID Bersama gue Dimas Afi Mahdian Apa kabar nih semuanya teman-teman Semoga kalian dalam keadaan sehat Dimanapun kalian berada Apalagi di kondisi pandemi seperti ini Jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian Menjaga rutinitas olahraga kalian Menjaga pola makan kalian Dan juga menjaga pola istirahat kalian Apalagi jangan lupa untuk mencuci tangan Dan merapatkan protokol kesehatan Dimanapun kalian berada Apa kabar nih Kali ini kita Berbicara dengan keadis seperti biasa The most inspirational person We talked about the book Kita masuk ke konten Resensi buku bagus Buku yang tepat untuk kita semua Buku kali ini Ini buku yang Asesuai request-an ya Request-an teman-teman ya Request-an Dan waktu itu gue promosi Ada teman gue langsung chat Ini langsung gue fix gue tonton ini Ini Kenapa sih Maksudnya kita bakal bahas buku ini Ini seni memahami pria Dan seni memahami wanita Karya dari Claudia Sabrina Kita perlu jelasin tentang Claudia Sabrina Mungkin langsung aja ke intinya Soalnya ini agak panjang Karena membahas wanita Yang katanya hatinya itu sedalam samudera Dan seluas gurun sahara Luas banget Jadi kenapa nih Kita harus Ya mungkin secara sosial Kita Perlulah memahami satu sama lain Karena sesama makhluk hidup Kita perlu butuh Rasanya perhatian Dan pemahaman Sama lain Tapi Apa sih yang dijelasin di buku ini Tentang Mengapa kita harus penting Memahami pria dan wanita Sebenernya Permasalahan pria dan wanita ini Udah menjadi permasalahan klasik Dari zaman Ya zaman Dari zaman Adam dan Hawa Adam dan Hawa ya Jadi Jadi kedua-duanya Itu satu sama lain Berusaha saling memahami Cuman Setiap kali gagal Gagal Dan kegagalan ini Biasanya Terjadi Pada Insan-insan muda Ya Bahkan ada juga Orang-orang yang Sudah berpengalaman Dalam artian Sudah menikah bertahun-tahun Juga mengalami Kemandekan dalam komunikasi Dan hal tersebut adalah Hal yang rumrah Karena Keduanya itu berbeda Walaupun satu spesies manusia Nah nanti Ilmu ini Kita pergunakan Dimana Pertama Hubungan sosial Yang tadi kamu bilang Apa Ya kayak kita ketemu sama Teman tetangga Dan lain sebagainya Kan dipakai Habis itu hubungan kerja Nanti beda Kita ngadepin rekan kerja Pria dan wanita Habis itu hubungan romantis Tentunya ya Hubungan romantis Pria dengan wanita Ya hubungan Membangun Cinta kasih Istilahnya ya Berarti bukan Friendzone Ini sudah lewat Dari friendzone ya Saudara-saudara Tapi kita harus mempertahankan Bagaimana Hubungan yang positif ini Nah yang terakhir itu Hubungan keluarga Hubungan keluarga Pastilah Kita nanti akan ada Pola-pola komunikasi Yang dijelaskan oleh Claudia Sabrina ini Di dalam bukunya Itu bagaimana Pria itu berkomunikasi Dan wanita berkomunikasi Beda Jadi Tentang penyampaian Cara berkomunikasi Atau Gimana Maksudnya Apa sih namanya ya Apa sih maksudnya Yang dibahas di buku ini Nah intinya Sebenarnya yang dibahas itu Intinya adalah Bagaimana kita itu Bisa membedakan Bagaimana kita itu Menanggapi Pria Dan menanggapi wanita Jadinya ketika Misalnya Dimas Dimas kan Sebagai seorang pria Ngadepin Perempuan Oke Perempuan Bagaimana sih Perempuan itu Tertarik dengan kita Kamu tau gak Perempuan ini tertarik Sama gue Atau sebenarnya Dia biasa Sama gue Bisa bedain Kadang-kadang Sulit sih Sebenarnya Kadang-kadang Kita dianggap Ada cewek Care sama kita Abis itu kita GR Pernah terjadi Aku sudah menganggap Kamu seperti adik aku sendiri Ada ya Sudah ditemper Ternyata Aku menganggap Kamu kakak Adik 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 abang Debang Nah itu dinyata Salah Ada data-data Miskom Antara pria dan wanita Dan ini biasa terjadi Si pria itu Menganggap Wanita itu Tertarik sama dia Si pria itu Merasa Wah gue ini Kayaknya Persona gue Tidak bisa Ditahan oleh dia Sehingga dia jatuh cinta Tapi Kebalikannya Kadang-kadang Wanita itu Merasa bahwa Si pria ini Sebenernya jatuh cinta Sama dia Wah dia bener-bener GR ya Gua Kayaknya Bener-bener Menjadi permaisuri Di dalam Kerajaan cintanya Nah itu bisa Terjadi Miskomunikasi Di sana Ada juga Wanita yang suka Sama seorang pria Tapi Tidak pernah Kesampaian Jadi Si prianya itu Tidak nangkep Dan prianya itu Suka sama seorang wanita Dia sudah merasa bahwa Oh saya sudah Menyalurkan semua Rasa cinta saya Cuman wanitanya Nanggep bahwa Itu hanya angin lalu Jadi bukannya Ngebahas tentang Cara Nggak jawab Permasalahan Permasalahan tersebut Maksudnya Hal-hal umum yang Kayak Kita sering alamin Lalu Dari Jadi Pengaruhnya Antara hubungan Si wanita Sama pria Ini Lebih Aspek mana Mas Tenggit Ditekanin Dari buku ini Jadi gini Pengaruhnya Kita Kalau ngomongin Pengaruh Ini sebenarnya Pria dan wanita Ini kan Secara komunikasi Secara Gaya pikir Bagaimana Seorang wanita Itu berpikir Ketika ada Suatu respon Yang sama Beda Bisa Anggapannya Misalnya Ada respon Masalah Oke Kita pakai Contoh Masalah Masalah Masalahnya Itu adalah Di tempat kerja Misalnya Kalau wanita Di tempat kerja Itu Merasa Diacuhkan Itu Beda Tanggapannya Sama pria Ketika diacuhkan Di tempat kerja Oke Kalau wanita Diacuhkan Di tempat kerja Di sakit hati Pria Diacuhkan Di tempat kerja Pria Itu ngomong gini Ah emang gue pikirin Yang penting gue kerja Jangan katakan apa Pria Diacuhin Biasa Karena dia juga Mengacukan Yang lain Masalahnya Nah Lalu kalau wanita Diacuhin Itu hal yang Gak biasa Bagi wanita Karena wanita itu Sipatnya Care Tapi sebaliknya Ketika wanita Direndahkan Wanita itu Bisa lebih sabar Pria direndahkan Meledak Nah disitu Ada perbedaan Perbedaan-perbedaan Yang unik Yang harus kita pahami Itu Akibat apa sih Sebenarnya Kalau ilmuwan Yang dijelaskan oleh Sabrina Claudia ini Ilmuwan itu Menjelaskan Bahwa Hal itu dimulai Dari genetik Kromosom Kromosom Wanita itu apa Aduh gue lupa lagi Pertanyaan itu XX XX Kalau kromosom Pria itu XY Ini Pengetahuan dasar ya Basic Maksudnya Gue tidur Waktu itu Ini SMP kan SMP SMP XX Itu wanita XY Pria Jadi kenapa Nanti akan Wanita itu Lebih mudah Banyak Lebih Banyak Berpotensi Lahir wanita Daripada pria Karena dia XX Sementara pria itu XY Probabilitasnya Lebih tinggi Nah Dari genetik ini Akan mempengaruhi hormon Estrogen dan progesteron Testosteron Testosteron sama estrogen Nah Kedua hormon ini Mempengaruhi Gaya pikirannya Psikologis Itu dipercaya oleh ilmuwan Kayak gitu Karena Wanita yang memiliki hormon Estrogen tinggi Dia akan feminim Dan Pria yang memiliki Hormon testosteron tinggi Itu akan benar-benar Maskulin Seperti itu Jadi akan Pengaruhi Psikologis Karakter Gaya komunikasi Persepsi Misalnya Karakter Pria dan wanita Kita bandingin aja Karakter pria itu adalah Lebih berusaha Untuk Ini jujur-jurin Berusaha untuk Melindungi harga diri Ya jelas Kompetitif Kalau misalnya Diremehin Temen kamu Bisa memasukin Bola basket Kedalam ring Oh iya Gue ngerasa Pasti kamu langsung Ambil Bola basket Coba masukin Betul Nah itu pria Habis itu Harga dirinya Gampang banget Terluka Jadi kalau misalnya Dibilang Ah lu Cemen Langsung kan Membuktikan Coba kalau wanita Apa yang menjadi Prioritas wanita Ini temen-temen pria Ini kebanyakan Yang lihat podcast Kita ini katanya Katanya Menurut statistik 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 itu adalah Banyaknya itu pria Berarti mereka akan baca Eh baca Nonton Channel youtube ini Karena penasaran Sama psikologis wanita Iya bener Nah ini kita jelasin Psikologis wanita Versi buku ini Walaupun kita cow Jadi Bagaimana sih wanita itu Melihat Dan bagaimana Karakter wanita Pada dasarnya Itu adalah Ternyata Itu wanita itu Lebih Berorientasi Hubungan Saya ulangi Berorientasi hubungan Maksudnya apa Dia akan lebih percaya Pada pria Yang Secara Lama Track recordnya Sudah dia Sudah dia Buktikan Misalnya Dimas Misalnya Dimas Punya temen Perempuan Temen perempuan itu Biasanya kan dia Kalau udah percaya Dia pasti kemana-mana Kamu mulu kan Ada masalah apa Kadang kalau izin main Nama gue yang dipakai Padahal kemainnya Nggak sama gue Iya Kayak gitu Kalau perempuan itu Udah percaya Dia itu akan Apa Bener-bener Bener-bener Menyerahkan banyak hal ke kamu Termasuk Menyerahkan hatinya Saudara-saudara Tapi kalau Menurut gue Saat-saat ini Kayak yang gue alamin Dan gue Ngeliat temen-temen gue Dan Jadi Gue punya temen-temen kampus Dan dia itu Istilahnya download Aplikasi media sosial Yang campupannya Itu bisa Buat grup Sama orang-orang yang Nggak dikenal Telegram mungkin Jadi dari situ Mereka punya Kenalan baru Dan Tiba-tiba temen Cewek gue ini Bisa langsung Cepat punya pacar Maksudnya dalam artian Ini kayak Bertolak belakang Sama yang lu sampaikan Kayak misalnya Dia udah Apa namanya Apa namanya Meriset tadi Tau tentang Diri Cowok itu sebelumnya Tapi Dia sebagai cewek Kayak langsung Tepat aja Kayak gitu Maksudnya itu Nah ini dia Nah ini ada riset Ternyata di Claudia Sabrian ini Menunjukkan Ada sesuatu riset Yang menunjukkan Bahwa wanita Yang easy get Easy going Jadi Kamu gampang dapatkan Dia gampang pergi Jadi wanita itu Hanya Akan Jadi dia itu Kalau mau Mau hubungan jangka panjang Jadi wanita itu Ada dua niat Dia mau main-main Atau hubungan jangka panjang Kayak cewek aja Cewek itu kan ada dua niat juga Karena kadang-kadang aku Cuma mau pacaran Main-main doang Atau emang mau serius Ternyata wanita itu Kalau mau serius Biasanya Dia akan Apa Hubungannya itu jangka panjang Jadi dia itu bener-bener Mengenal si pria ini jangka panjang Tidak langsung Ujuk-ujuk Ditembak Diterima Jadi saya kasih tau Wanita yang bisa kamu dapatkan lama Yang setia Yang akan menemani kamu Jatuh bangun Itu adalah wanita yang Kamu kena lama Dan dia percaya sama kamu Kamu tembak Dia terima Tapi wanita yang gampang didapat Easy get Akan gampang pergi Easy going Jadi Kalau tipikal wanita yang kayak gitu Dia Gampang tuh pacaran Sama cowok Mungkin Ya motifnya Lebih kayak mungkin Mau deket kali ya Kadang-kadang cuma Sosial Aku pacaran Bisa jadi sih Bisa jadi Kamu cuma menjadi Apa istilahnya Jagain jodoh orang Cowok-cowok itu Cuma jadi Sopir gratis Sopir kalau punya mobil Jadi ojek gratis Kalau naik motor Bodyguard gratis Kalau di mal Tapi ending-endingnya Dia akan menikah Dengan orang lain Nah itu bisa terjadi Kenapa? Karena Wanita itu Hanya bisa didapatkan Yang dia itu percaya Pada pria yang Yang Sudah adik Dikenal track recordnya Artinya walaupun Dia kenal sama Banyak cowok Kalau dia Belum tau track recordnya Kayak lebih Enjoy gitu Maksudnya gak ada Keserisan begitu ya Tapi ini Itu yang disampaikan Dari si Claudia Sabrina ini Dan kita Apa maksudnya Kadang juga ada Cewek-cewek yang Mungkin Yang nonton ini Kayak ngerasa Enggak gitu juga Tapi ini lebih Cara penyampaian Si Claudia Sabrina ini Kita maksudnya Tidak mencetriotip Saudara-saudara Yang buat buku ini Itu perempuan Jadi bagi Bagi perempuan Yang merasa Tidak sesuai Dengan yang saya jelaskan Silahkan komplain Silahkan komplain Ini yang bikin perempuan kok Tenang-tenang Saudara-saudara Jomblo-jomblo Laki-laki yang menonton video ini Saya kasih tau Ini benar Karena Dia sudah membuktikan Dari riset ilmiah Dan si penulisnya Perempuan Jadi ketika dia Dia menggambarkan perempuan Itu lebih detail Dan saya Kalau kamu lihat Perbandingan tebal bukunya Coba angkat Berapa halaman Kalau lihat ya Enggak Halaman terakhir Halaman terakhir Itu gak ada halaman sih Ini halaman-halaman Yang perempuan 152 Itu berapa 140 Jadi menjelaskan perempuan Dia lebih banyak Kenapa Emang di perempuan Dia menjelaskan perempuan Lebih detail Bagaimana perempuan itu Berusaha dipahami Perempuan itu suka dipahami Jangan pernah menjudgment Kalau ngadepin perempuan Misalnya Ah kamu Gitu aja cengeng Wah Di blacklist kamu dari kehidupannya Ah kamu gitu aja Gak bisa Di blacklist Kalau perempuan itu curhat Dengerin Wah itu udah tuh Satu langkah Kita ngambil hati perempuan Curhatan remeh Kadang-kadang Curhat Masa tadi malam Atapku bocor Yang cowok Pake payung dalam rumah Gak empati Padahal sebenernya Dia cuma mau buka pembicaraan Cuma mau ngobrol Karena perempuan itu Orientasi hubungan Saya bilang Orientasi hubungan Apa aja tuh Diomongin Apa aja diomongin Dari dia ketemu Ketemu sama kecowa Di kamar gitu Sampai dia punya Masalah berat Dia punya tugas Yang sangat berat Misalnya di pekerjaan Dia gagal Itu diomongin Dan pria itu Harus siap Sedia Kalau misalnya Kamu mau mendapatkan Seorang wanita Yang kamu impikan Siap sedia Menjadi tong sampah Semuanya akan Dibuang ke kuping kamu Yang paling panas Itu kuping Dan itu siap-siap Kuping Jadi pria itu Harus jadi pendengar yang baik Jika ingin mendapatkan Seorang Wanita Itu kata Claudia Sabrina Dan bener kok Kalau misalnya kamu Diam Banyak-biam Dan banyak mendengarkan Banyak perempuan-perempuan Yang nempel Kamu Hubungan cinta Dan juga hubungan Sosial Hubungan sahabat Kadang-kadang Kadang-kadang Wanita itu Juga membatasi Oh ini Hubungan cinta Dan ini Hubungan sahabat Bisa Kenapa Kayak gitu Karena wanita Punya keputusan Punya keputusan Bahwa Dia akan Saya jadikan Seorang yang Sumur hidup Bersama saya Atau dia Akan saya jadikan Tumpuan Tapi tumpuan Yang Sementara Gitu Tapi gimana Misalnya Gue punya temen Temen gue curhat Dia Kayak Wah gue udah effort banget Bersama dia Gue udah ngasih Ini lah Ngasih itulah Tapi tiba-tiba Dia cuma dianggap temen Nah Itu udah kesalahan Di Bagaimana Kita memahami Perpikirnya wanita Oh Jadi kita coba Mahami Itu salah Ketika kamu berpikir Bahwa Wanita itu Suka Dikasih mobil Enggak Wanita itu gak suka Dikasih mobil Sebenernya suka sih Cuman Dia itu Kalau dikasih mobil Satu Abis itu Kamu tinggalin Kamu kacangin Ilang rasa cintanya Cuman Kalau kamu Dikasih bingkisan Setiap hari Ini berarti Udah teknis banget Strateginya ya Ini udah teknis banget Jadi Jangan kamu kasih Hadiah wanita Pas pulang tahunnya Berk Kasih Semahal mungkin Iphone 13 12 Pro Max Kan Iphone 12 Kan yang sekarang Ini kan ngomong podcast Berikutnya Iphone 13 Iphone 13 Abis itu Udah dikasih Iphone 13 Kamu kacangin Jarang dihubungin Tiba-tiba kamu tembak Ini tolak Wanita itu butuh Perhatian Jadi Jangan langsung dikasih Besar Tapi dikasih Sedikit-sedikit Tapi sering Itu cara untuk Menaklukkan wanita Wahai Kaum-kaum jomblo pria Dengarkan ini Jangan langsung Beleng Jangan langsung Beleng gitu Tapi Pelan-pelan Bagikan batu Yang ditetesi air Dia ditetesin air Tiap hari tuh Pecah tuh batu Kayak gitu Untuk mendapatkan wanita itu Harus ditetesin air Tiap hari Diperhatikan setiap hari Ketika dia emosi Dengarkan Curhatannya Dan saya kasih tau Wanita itu lebih suka Dikejar Daripada ngejar Jadi Jangan pernah berharap Dia akan nembak kamu Itu kesalahan yang Utama pria Oh dia pasti Dia cinta sama saya Atau enggak Tunggu aja lah Sampai dia kode Nggak bakal di kode Sampai zaman Apa Zaman kiamat Geng sih Apa gimana Bukan Emang itu kesukaan wanita Karakter wanita Wanita itu Nggak suka Nggak suka mengejar Dia sukanya dikejar Dan itu dijelaskan Ada penelitiannya Wanita lebih suka Dinyatakan cinta Daripada menyatakan cinta Dan dia itu Suka dipuji Dia suka Jadi kita itu Jadi fans Beratnya dia Jadi kalau Misalnya kamu ingin Mendapatkan seorang wanita Jadilah fans dia Tapi jangan jadi stalker Beda fans sama stalker Buat bedanya Kalau fans itu Kamu masih normal Kalau surga Nggak normal Dalam artian Stalker itu gini Udah ditolak Masih hadir Membayangi Maksa Jangan maksa Pelan-pelan Ingat Ingat teori saya Air itu Netes-netes Menghacurkan batu Kalau air itu Cuma sekali kamu siram Batu itu tetap keras Jangan jadi stalker Stalker itu Malah kamu merendam Batu itu dengan air Jadinya batunya tenggelam Juga buat teman-teman pria Yang anda Menonton anime Anime itu Sesuai dengan realitanya Sepertinya Di anime lebih banyak Ah Adih Cang Tempat laku Itu kayak Kalau gak salah Gue pernah baca di artikel Kayak Apa namanya Para pembuat Manga ini Atau anime ini Dia kayak Menggambarkan Realitas yang terbaliknya Jadi kayak Digambarkan Realitanya Bahwa Pria-pria itu Kayak sulit Buat dapetin cewek Dan akhirnya Digambarin bahwa Di anime-animenya itu Si cewek itu malah Nembak cowoknya Kadangkan kebanyakan Seperti itu Benar-benar Jadi jangan pernah Terbohongi oleh Media Media-media Anime Film Itu tidak Rasa saya realita Kecuali film-film Yang memang Berusaha untuk Make sense Jadinya Seperti yang Diteorikan bahwa Wanita itu Jarang untuk Berusaha mengejar Tapi Pria yang mengejar Dan Wanita itu Biasanya tidak Mengutarakan rasa cintanya Dengan perkataan Saya cinta kamu Jadi kalau mau tahu Wanita itu cinta sama kita Atau bukan Lihat Kalau dia punya masalah Datang ke kita Dia itu Berarti Butuh Butuh apa istilahnya Apa itu Tuan tiang Apa itu namanya Penyangga Untuk bersandar Untuk bersandar Bisa dibilang itu Wanita itu Butuh 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 seseorang Untuk bersandar Nah Kalau wanita itu Datang kepada kita Itu artinya Apa Wanita itu Butuh sama kita Dia cinta sama kita Tapi kalau dia ada masalah Dia tidak datang ke kamu Jangan banyak berharap Saudara Itu namanya Ya Bawa punggung Merindukan bulan ya Seperti itu Jadi Satu-satunya Kamu mau tahu nih Si wanita itu Sudah jatuh cinta sama kamu Atau bukan Atau belum Kejar Jangan Yang pertama dikejar Tapi sebelum dikejar Harus lihat dulu Kode-kodenya Kodenya pertama Dia akan Kalau ada masalah Datang ke kita Kita laki-laki ya Kalau ada masalah Datang ke kita Ada hal Sekecil pun Laporan ke kita Aku lihat semut nih Di kamar Dia laporan Ini berarti Sudah tergantung kelebihan Sama kita Ngomongin hal-hal yang Remeh banget Aku masa tadi Waktu di kelas Misalnya di kuliah Aku masa waktu di kelas Aku diperhatiin Sama dosen Dosennya Abis itu merhatiin Dekat-dekat ke aku Ternyata Dia bilang Kamu merhatiin Merhatiin Kita dengerin ya Remeh banget Kalau cowok Tapi sebenarnya Sebenarnya Itu normal Bagi wanita Bercerita hal-hal yang remeh Karena wanita itu Menyukai yang detail Pria sukanya general General itu Intinya apalah Apa sih intinya Lu ngomong apa Kalau cowok bilang Kalau kita ngobrol nih Pasti langsung Gue konfirmasi Intinya apa sih Jadi intinya Jadi maksudnya gini Misalnya waktu itu Kita ngomongin Tentang kepemimpinan Intinya gini Atau ngomongin Tentang politik Demokrasi intinya ini Jadi langsung Ngomongin Ngomongin generalnya Tapi wanita Lebih menyukai detail Detail jadinya Kalau makanya Jangan pernah Bermasalah sama wanita Dia akan mengingat detail Aib-aib masalah lukmu Iya kan Aib-aibnya Bisa di Apa Dari Bawah bumi Bisa diangkat lagi Kenapa wanita itu Mengingat detail Bahkan dia mengingat Perasaan dia Waktu mungkin disakiti 10 tahun yang lalu Wah luar biasa Disakitinya 10 tahun yang lalu Ingatnya sekarang Bisa terjadi Karena wanita itu Suka detail Pria sukanya general Makanya pria itu Biasanya Mengesampingkan emosinya Dia berusaha menyimpulkan Makanya katanya Pria itu lebih logis Daripada wanita Memang Kenyataannya demikian Tapi bukan berarti Wanita tidak bisa berpikir logis Bisa mikir logis Cuman ketika dia itu ada masalah Dia akan cenderung emosional Daripada logis Maka pria disitu mengimbangkan Dan juga Kalau ingin menghadapi wanita Itu harus Sabar dan crosscheck Ingat Itu kuncinya Crosscheck Jadi Crosscheck maksudnya gimana? Nanyain lagi gitu Ini misalnya ada masalah Gue ada masalah nih Crosscheck Crosschecknya apa? Masalah apa? Gimana perasaan kamu sekarang? Atau Kamu lagi sedih? Terus kalau dijawab? Gak tau? Gak tau? Atau gak apa-apa? Kejar Kejar Saya bilang apa tadi? Wanita suka di? Kejar Kejar Itu Kelawat batas Gak tau? Cukup kayak gitu Maksudnya Lebay lah Istilah-istilah Seperti itu Tapi intinya adalah Kita sebagai Pria Harus berusaha menjadi Seorang yang Sabar Menjadi pendengar yang baik Dan berusaha memahami Itu kuncinya Kadang suka ada Pendapat Kalau Kita Kejar Atau terlalu berlebihan Sama cewek Itu jatohnya Apakah itu Gak nurunin harga diri kita Sebagai pria Gak Karena wanita Melihat Harga pria itu Dari perhatiannya Malah itu akan menambah Harga diri kita Di matanya dia Ketika kita itu Care sama dia Masalah kecil kita perhatikan Itu bukan makin Merendahkan Tapi makin meninggikan Bagi wanita Ini adalah berlian Di antara Batu Batu Kasar yang ada Di muka bumi Oke Dan gue sebagai cowok Misalnya nih Gue mau wakil Teman-teman netizen Gimana kalau misalnya Si Cewek ini Nganggep kita tuh Ya itu tadi Bisa aja Kita cuma perhatian Dan ternyata Ada kekurangan Yang ada dalam diri kita Yang tanpa kita sadari Itu jadi alasan Kenapa kita semua dianggap Mungkin kita kurang Good cookie Atau gimana Nah ini kesalahan Kesalahan yang selainnya Bahwa Wanita itu Memang melihat fisik pria Cuman fisik pria itu Nomor sekian Yang pertama itu kecerdasannya Sebenarnya masih banyak sih Tapi sebetulnya kita harus Break dulu ya Kita harus break dulu Bentar Jadi Break ini nanti langsung Kita akan bahas apa aja Habis break ini Kita akan membahas tentang Bagaimana sih Jalan pikir pria Soalnya Mungkin ada beberapa Wanita yang itu Mau untuk Memahami pria juga ya Coba lah juga lah Kita pahamin Pria juga gitu Iya kan Kan ada juga Yang penonton warita Yang bisa memahami pria Mungkin kita akan jelaskan Setelah jadinya Oke jadi Jangan kemana-mana ya Teman-teman reaksi Halo semuanya Kembali lagi di ReportCast ID Apa kabar Semoga kalian masih disini ya Kita masih tonton disini Jadi Tadi kita udah ngebahas Tentang wanita Jadi Gimana nih Kita cara menyampaikan Perasaan kita Ke si wanita Seorang wanita Sekarang kita Ngebahas tentang piaya Udahlah wanita Udah dijelasin ya Intinya apa Komunikasi Yang bagus Perhatian Perhatian Sering Sering uji Uji dia Habis itu Support Support Jangan Ada masalah Kamu pecahin lah Sendiri Support Gimana menurut Kamu Pemasalahan kamu Tanya dulu pendapatnya Menurut aku Kayak gini Habis itu Kamu kasih pemecahan Menurut aku Kayak gini Support Disupport Jangan ditinggal Wanita itu Tidak suka Ditinggal begitu aja Makanya Waktu itu Itu adalah kisah Yang benar-benar Menyentuh Ketika Nabi Ibrahim Meninggalkan Siapa? Siti Hajar ya Di tengah gurun Itu adalah kisah Yang benar-benar Menyait hati Jadi seorang wanita Yang selalu membutuhkan pria Ditinggal sendirian Di tengah gurun Diberikan cobaan Nah itu Jangan Seperti itu Kecuali terpaksa ya Misalnya kita harus Terpaksa meninggalkan wanita Tapi wanita itu selalu butuh kita Dia membutuhkan Seorang sosok Yang berada di sisinya Seperti itu Jadi intinya Lebih keterbukaan aja Terbuka Sabar Sabar ya Wanita itu suka pria yang sabar Pemikirannya itu Jangan mengambil judgment Seperti itu Jangan Ah kamu kayak gini Ah kamu kayak gitu Jangan Nah Sekarang kita masuk bahasan baru Langsung masuk ke bahasan Untuk menghemat waktu Bagaimana cara berpikir pria Ini sebenarnya Dipergunakan untuk Bagaimana wanita itu Memahami sama Apa Dengan si prianya Dan juga pria Memahami sama pria Jadi Cara berpikir pria itu Sederhana Sederhana ya Pasti sederhana ya Simple yang tadi saya omongin Sama tanggung jawab Kompetitif Dan Sebenarnya Pria itu juga butuh perhatian Cuman gak sebanyak Ketika wanita butuh perhatian Tapi tetap butuh perhatian Jadi bagi teman-teman wanita Yang menyukai Atau berusaha ngegebet Teman-teman prianya Ini kalau mau Untuk memberikan kode Kasih dia perhatian Si pria ini kasih perhatian Kodenya dari situ Dari Dari situ ya Jadi kasih perhatian Dan jangan cuman Jadi teman bermain Jadi pria itu Kadang-kadang nganggap bahwa Si cewek ini Teman bermainnya dia Kenapa? Karena Hanya hadir ketika Si cowok ini Cuman mau Ngajak bareng Ngobrol Kumpul gitu Tapi tidak hadir Ketika si cowok ini Membutuhkan Perhatian Membutuhkan Tempat curhat Itu lagi down Karena pria juga Kalau lagi down Itu Wanita kalau lagi down Itu mungkin bisa cerita Curhat Tapi kalau pria lagi down Itu benar-benar Kelam Kelabut Mata pria itu lebih Menyembunyikan perasaan Yang masih Tentang kalau ada Masalah depresi Atau gimana Makanya pria lebih Gampang bunuh diri Daripada wanita Seperti yang Saya jelaskan Di podcast sebelumnya Mungkin Ada sedikit pertanyaan Misalnya Tadi tentang Si pria ini Butuh perhatian Maksudnya Kadar perhatiannya Itu mungkin Yang pengen Gue tanyain Seperti apa Maksudnya Ada kejadian Dimana Teman gue ini Pernah diketin Sama adikas Dia Dan Si adikas ini Suka ngechat Suka ngechat Suka perhatian Kayak gitu Dan lama-lama Teman gue ini Curhat sama gue Ah Ini ngechat Gue bosen Anjir lama-lama Maksudnya Kayak ngerasa Risih Gitu Atau hanya Gitu Gimana nih Teman-teman wanita Kadar perhatiannya Seperti apa Nah ini Kalau Teman-teman pria Ini sebenarnya Menyukai wanita Yang Yang Apa Perhatian Perhatian dengan dia Tapi bukan hanya perhatian Tapi juga memprice Dan Sebenarnya Ini sebenarnya Pria itu gak terlalu suka Wanita yang lebih pinter dari dia Gengsi ya Bukan gengsi Bukan gengsi Sebenarnya itu karena Alami ya Alami dalam pengambilan keputusan Pengen lebih Pokoknya Kita harus Ya seenggaknya Kalau gak setare Di bawah Kita gitu ya Secara alami Apa Si pria itu bisa menikah dengan Atau Ber Berapa Madukasih Dengan seorang Wanita yang lebih tua Cuman Dalam hal berpikir Dalam hal menganalisis Dalam hal mempecahkan masalah Si pria harus Mau merasa dirinya lebih unggul Jadi Bagi wanita yang ingin Mendapatkan hati seorang pria Jangan pernah mengungguli dia Selalu berusaha untuk Meminta pemecahan Bagaimana pendapat Karena jika Ada wanita mengungguli si pria Si wanita ini akan Dianggap Dianggap sebagai ini Dianggap sebagai apa Teman Teman yang setara Jadi Sama-sama kayak cowok Karena cowok itu Ke cowok yang lain itu Untuk pemecahan masalah Misalnya saya dateng ke kamu Dim Gue ada masalah kayak gini Menurut lu gimana Kan kayak gitu ya Iya benar Nah Ketika ada perempuan yang Pintarnya melebihi Si pria Dia akan Dianggap sebagai Teman Yang setara Seperti pria Iya karena dia udah Ngebantu Menyesaikan masalah Karena sama-sama pintarnya Iya Sama-sama pintar ya Tapi Pria itu lebih tertarik Pada wanita Yang lebih Di bawahnya dia Maksudnya dalam artian Lebih Kurang pintar Iya Mungkin Tapi bukan dalam artian Jewek pintar Nggak gue dekatin Cowok Atau gimana Nah ini dia To be honest ya Dengan kejujuran Yang sejujurnya Jangan sok pinter Di depan pria Oh Yang maksudnya Ditahan gitu Ditahan Jangan sok tau Jangan sok pinter Karena pria itu jengkel Sama wanita yang kayak gitu Iya sih Bener Kamu bener Saya salah Udah fix Tinggal Jangan sok pinter Jangan sok pinter Di depan pria Tapi Kamu boleh Mengutarakan pendapat Dengan Mengutarakan pendapat Pendapatnya Tapi gini Di bawah Menurutku Kayak gini Menurut kamu gimana Jadi selalu Memberikan Kesempatan Si pria Untuk Show of The force Bagaimana Cara dia Menanggapi Masalah Bagaimana dia Bagaimana dia Bisa menanggapi Menunjukkan pemecahannya Menurut saya Kayak gini Pemecahan yang Paling terbaik Nah si pria itu Suka Jika dia Dikegitukan Dengan si wanita Dan si pria Gak suka Kalau wanita itu Lebih dari dia Dan ini sebenarnya Alami Karena pria itu Lebih suka mendominasi Dia suka mengambil Keputusan Dia suka Lebih dituakan Dia lebih suka Dilulukan Dihormati Harga dirinya Ketika wanita itu Mengambil keputusan Si pria ini Dikerdilkan Dia biasanya Akan merasa Terhina Gitu So Gimana mungkin Bagi para wanita Jangan pernah sentuh Harga diri pria Itu Kunci paling utama Pria itu Di harga dirinya Jadi kalau misalnya Pria itu Ada kesalahan Dia itu salah Kasih masukan Kasih masukan Menurut itu Kayak gini Jangan di judgment Kamu kayak gini kok Gak bisa sih Wah udah tuh Sentuh harga diri Menghilang dia Kalaupun dia berumah tangga Dia akan merasa Si istrinya Udah gak mencintai dia lagi Gitu ya Jangan pernah sentuh Harga diri pria Jangan pernah Walaupun Walaupun dalam Keadaan emosi Saya sarankan wanita Untuk jangan pernah Merendahkan Sang pria Karena kalau dia udah sakit hati Harga dirinya itu Direndahkan Menghilang dia Dan juga Ketika menghadapi pria itu To the point To the point itu Maksudnya jangan Bertele-tele Pria itu gak suka Bertele-tele Misalnya Kamu butuh Misalnya si Wanita itu butuh perhatian Ya ngomong aja Aku pengen ngomong Kamu dengerin ya Maksudnya minimalisir Kode-kode yang Jangan pakai kode Kalau ngapas sama pria Takutnya malah salah Tafsir sebenarnya Sebenarnya nih Sebenarnya Sebenarnya pria itu udah tahu Kodenya Saya juga tahu Kalau misalnya ada yang kode Tapi kenapa Pria itu Dianggap gak peka Karena Terlalu berperhatian Bukan Terlalu apa ya Apaan sih Kamu ngomong apaan sih Gak penting banget Pake kode-kode Jadi pria itu Kalau dikasih kode Dia gak mau jawab Walaupun dia paham kode itu Karena Ya itu pria Cuek Jadi harus to the point Sama ya Ke pria Juga harus perhatian Tapi perhatian yang diberikan pria Sama Eh apa yang diberikan kepada pria Itu berbeda Dengan yang diberikan kepada wanita Kalau perhatian kepada pria Itu lebih pada Memperhatikan Bagaimana dia mengambil keputusan Bagaimana dia mengambil Apa Suatu kebijakan Bagaimana dia itu Melangkah Support Dukung Dukung itu dalam artian Kamu pasti bisa Ngomong kayak gitu Kamu pasti bisa Kamu pasti bisa Lewati hal ini Beda sama perempuan Kalau perempuan disupport itu Dengan cara mendengarkan Perasaannya dia Abis itu didukung Oh iya kamu sabar ya Tapi kalau Kalau mendukung pria itu Adalah dengan Men-support bahwa Kamu pasti bisa Dorong Push Push dia Jadi pria itu lebih suka Didorong oleh Si perempuan Jika Kebalikan yang wanita itu Lebih suka Ditarik Kamu pasti bisa Ayo kamu pasti bisa Itu analoginya Tapi kalau pria itu Lebih suka di push Kamu pasti bisa Kamu kan udah pernah berhasil Masih banyak Kalau dijelasin dalam Podcast yang Hanya 40 menit Kayaknya Tidak cukup Jadi Teman-teman Mungkin Itu Adalah gambaran dari Beberapa Poin-poin ya Secara garis besar Kita udah sampein Melalui resensi Buku Buku bagus ini Jadi Buat teman-teman juga Yang mau Cari tahu Lebih dan ini Masih banyak banget Yang bisa kalian Explore Kayak tadi Ada Gue pernah Tadi gue baca sedikit Dan ada kayak Alasan Mengapa sih Si wanita ini Pengen cepat dimikahi Nah Seperti itu Dan kalian bisa Explore sendiri ya Di sini Dan ya mungkin Terserah buat kalian Yang mau beli Di salah satu buku ini Bisa kalian beli Di toko Favorit kalian Jadi Gimana nih Ketika Tentang Kesimpulan dari buku ini Itu sebenarnya Kesimpulannya gampang Kesimpulannya adalah Pria dan wanita itu Berbeda Dan kita harus Menerima perbedaan tersebut Dan Jangan pernah Menjudgment Seorang pria Dengan Gaya pikir Seorang wanita Maksudnya Jika wanita menghadapi pria Dan jangan pernah Menjudgment Gaya pikir Seorang Wanita Dengan cara pikir Seorang pria Jika seorang pria Menghadapi wanita Jadinya harus Menggunakan jalan pikir Masing-masing Ketika pria menghadapi wanita Dia harus Memahami jalan pikir Wanita Ketika pria menghadapi wanita Dia harus memahami Jalan pikir Itu hal sederhana Yang mungkin Perlu ditarapkan Cara berangsur-angsur Mungkin terpentingnya itu Terbuka Terbuka komunikasi Jadi Itu ya guys Maksudnya Banyak tiga hal-hal yang Mungkin ya Seperti yang digambarkan Kalau gue liat di Instagram Banyak yang Instagram itu Yang upload-laput Tentang Tiktok Tiktok Tentang Cowok idaman itu Kasih jelasin Baju hitam lah Tau gak sih Kayak gitu Baju hitam Motor inilah Ini itulah Dan lo bayangin gak sih Kalau misalnya Semua cowok-cowok yang Mendeketin lo Baju sama semua Gak mungkin Jadi artinya Buku ini Banyak mungkin Yang dijelaskan Dan ini juga Apa namanya Ngejelasin tentang Lebih detail Tentang si pria Maupun tentang wanita Dalam kalian yang mau PDKT Atau Berusaha Masuk ke lingkungan sosial Antara Wanita ataupun pria Jadi Mungkin Sekiranya nih Gue pengen nasih Suatu fotos Untuk menutupi Dari Apa namanya Podcast hari ini Podcast hari ini Mungkin ini Podcast yang Eh Apa kata-kata Podcast yang Apa namanya Kalau Coach yang Coach yang Mungkin terdengar Sederhana Tapi mungkin Bisa disampaikan Dari keadit Coachnya Jadi coach hari ini Adalah Soekarno itu Pernah berkata Asik Bahwa pria dan wanita Itu Layaknya Sebuah Sayap Kanan dan kiri Teman-teman Jika salah satu sayap itu patah Maka sang Burung ini Tidak akan Pernah bisa terbang tinggi Tapi jika kedua sayap itu Kuat Dan saling menguatkan Satu sama lain Maka burung akan terbang Sangat tinggi Terbang menembus Angkasa Bahkan Bisa menjadi Menjadikan Burung ini Burung ini mencapai Yang namanya itu Ketinggian Dan mampu Mencapai Sesuatu yang Mungkin diharapkan Dalam sebuah Hubungan Itu mencapai Sesuatu yang Sangat luar biasa Nah Itulah Pria dan wanita Jangan pernah Merendahkan wanita Jangan pernah Meremehkan pria Karena keduanya Saling membutuhkan Satu sama lain Gue Dimas Sati Mahdian Adit Setia Santoso Selaku pakar Dari semua hubungan Tapi kita Nggak buka Forum curhat ya Mungkin Kalau ada yang mau curhat Boleh komentar Di Youtube Nggak kenapa Tapi kalau PC Gue jangan ya Jadi thank you Buat teman-teman Semua yang udah Perhatikan ini Sampai Dari awal Sampai akhir Jangan lupa Untuk menjaga Kesehatan kalian Sisi tangan Yang rutin Dan tetap Merahatkan protokol Kesehatan Dimanapun kalian Bila ada Stay healthy everyone Bye bye